Intro Hadirnya pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM di Kabupaten Gununggidul dipandang penting dalam peningkatan indeks pembangunan manusia IPM karena adanya lembaga PKBM dapat meningkatkan lama sekolah dan wajib belajar 12 tahun Hal tersebut diungkapkan Bupati Gununggidul Sunaryanta saat mengikuti kegiatan wisuda purna siswa pendidikan kesejahteraan paket C setara SMA dan paket B setara SMP di pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM Ngudi Kapinteran Kapanewon Semanu Kabupaten Gununggidul Bupati dalam kesempatan tersebut berpesan kepada ibu bapak yang mengikuti wisuda untuk dapat memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak sehingga mereka dapat menerima pendidikan formal Dengan semangat yang luar biasa, saudara-saudara saya semua Jadi, kalau mungkin anak-anak-dekan mengegarkan apa yang ada di hati para wisuda Sama mungkin kita akan merasa ternyum ya Tetapi di semua, dikatakan semua, sebaik-baik saja semua Tadi dari sekian yang saya tanya Adalah untuk keluarga Untuk anak Sekali lagi, ini adalah untuk anak semuanya Jadi, kalau mungkin tadi ada yang termangat sekolah dan sebagainya Saya rasa juga bukan halangan ini semua Karena saudara-saudara semua masih punya anak putra-putri Yang ke depan harus dibesarakan Dan harus lebih dari mereka-mereka untuk saudara-saudara semua Ini adalah salah satu motivasi dari para wisuda Kenapa sudah berumur 43, sudah berumur 30 sekian Masih semangat untuk belajar Saya hanya menjoakan pada saudara-saudara semua Mudah-mudahan apa yang diinginkan, dikita-citakan Khususnya untuk keluarga yang terbantu Senantiasa itu lah, ya, melipatkan keaman dan mengabulkan apa yang sudah berumur Saya hanya itu saja, ya, saya tidak Tidak tahan untuk menyampaikan ini Sekarang lagi, mudah-mudahan semuanya sehat semua Sementara Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Tugino mengatakan Ada 158 peserta didik yang mengikuti wisuda paket C Dan 28 peserta didik mengikuti wisuda paket B Usia mereka rata-rata berumur 21 tahun Tugino mengatakan pendidikan non-formal di Gunigitul bukan tanpa kendala Dikatakan saat ini hanya peserta didik dengan umur maksimal 21 tahun Yang mendapatkan bantuan biaya BOP dari pemerintah Sehingga harus mandiri atau mereka membiaya sendiri untuk mendapatkan pendidikan paket Lebih lanjut, Kegino memaparkan saat ini ada 2.496 peserta didik Sekabupaten Gunigitul yang tidak mendapatkan BOP dari pusat Jumlah tersebut tersebar di 31 PKBM yang ada di bumi Handayani Harapannya dari kondisi ini ada solusi Sebab jumlah lulusan PKBM ini diharapkan dapat meningkatkan Indeks pembangunan manusia di Gunigitul Terima kasih telah menonton!